assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya digiripurama channel pada kali ini saya akan coba membuat video pengukuran daya pancar dari ht wofung uv6r ini di hatinya yang sebelumnya telah saya unboxing ya saya akan menggunakan alat ukur diamond antine tipe SX200 seperti apa hasilnya ikuti terus tayangan video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat untuk membangun channel menjadi lebih baik lagi dengan saya digiripurnama channel baiklah jadi apa saja alat-alat yang perlu kita persiapkan sebelum kita dapat mengukur ht wofung ini yang pertama adalah power meter SWR dan power meter saya menggunakan SX200 dari diamond antine terus konektor antine ya SMA female to PL female ya jadi ini akan kita hubungkan dari ht menggunakan kabel konektor antine ke power meter ini ya terus adalah damilut ini dia ya bentuk damilutnya ada beberapa apa penonton saya menanyakan dalam menutupnya ori enggak ya lihat sendiri ya dan menutupnya seperti ini ini beban 50 ohm untuk menggantikan antine jadi dipastikan met ya di pedansi 50 ohm ya jadi dari SWR atau power meter ini untuk outputnya kita hubungkan ke damilut ya damilut ini terus untuk bagian inputnya kita akan hubungkan ke ht ini Hai hari kita hubungkan pertama-tama kita buka dulu antine dari ht pofung ini terus kita hubungkan ke konektornya terus kita hubungkan ke kabel input dari power meter pada spesifikasi ht ini posisi high to powernya berada di lima watt ya menurut spesifikasinya sedang low nya di satuan sudah terhubung ya jadian AT ke SWR power meter ke damilut Hai langkah selanjutnya kita hidupkan hatinya saya memposisikan progresi di 144 MHz ya jadi dua meter tuh untuk apa posisi standarnya itu ada di 144 MHz 20 meter 2 meter panjang gol golombang ya jadi saya posisikan di sini terlihat ya tempat-tempat terus posisi power meternya atau posisi tx powernya saya rubah dulu tekan menu dua nah ini posisinya high kita coba pindahkan dulu ke posisi low kita ukur low dulu ya oke low Hai terlihat ada tanda L disini langkah selanjutnya kita kebagian power meter di sini saya akan coba pastikan sudah met di satu koma satu ya kita kalibrasi terlebih dahulu kita perbesar jika tekan nah ini belum-belum di kalibrasi kita kalibrasi sampai mentok ke buka iris kalibrasi hai eh Oh ya seperti ini terus kita pindahkan ke SWR terlihat nah tidak ada pergerakan ya berarti sudah met di pedansi satu banding satu jadi kalau jarumnya tidak bergerak berarti sudah met Oke sekarang kita akan ukur powernya kita ubah switchnya ke bagian power terus ini kita taruh bisa kalah 5watt nanti di bagian bawah ya 5watt coba kita tekan betul ya jarumnya menunjukkan angka 1 jadi low nya berada di 1 watt jadi pofung UV6R untuk low benar sesuai spesifikasi berada di posisi 1 watt nah sekarang kita rubah multi-lar ke High ke High kita pindahkan dulu ke menu 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 power ство power ini ya kita rubah power High sudah high kita lepas kita coba kalibrasi dulu terlebih dahulu jarumnya mentok karena sudah high ya sudah terubah ke SWR tidak bergerak ya kita rubah ke power skala lima watt nah jarum meter menunjukkan di posisi 4,1 ya jadi tidak pada posisi lima watt untuk pofung ini untuk posisi high-nya teks powernya tidak sesuai spesifikasi ya yang seharusnya lima watt tertera hanya 4, sekian watt Coba kalau saya pindahkan ke skala 20 watt disini jatuhnya di lima kurang juga ya tidak pas di lima watt jadi bisa kita simpulkan untuk radio pofung yang saya ukur ini hanya dengan tipe UV6R hanya menghasilkan sekitar teks power di kisaran 4,1 watt tidak menyentuh di lima watt ya ya faktornya bisa banyak ya mungkin pabrikannya tidak menyatingnya hingga mentok di lima watt agar hati ini lebih awet ya itu saja eh gambaran dari pengukuran eh daya pancar wofung UV6R ini mudah-mudahan bermanfaat buat anda sebagai informasi dan terima kasih sudah menyimak video saya ini sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati